What's up basketball fans, welcome back to Time Out Jadi tadi bagi nonton pasti ada tau ya, ini tegang banget tadi skornya 115, lalu Damien Lillard melakukan sesuatu yang out of this world menurut gue dimana dia melakukan 3 point buzzer beater game winner mungkin 6 langkah kali ya di belakang garis 3 point dan itu dilakangannya di depan seorang Paul George yang merupakan salah satu defender terbaik di NBA Jadi it was crazy reaksi pertama gue adalah gue mau nge-curse tapi gue lagi live di video.com jadi gak bisa nge-curse, gue pengen banget ngomong what the fuck just happened tapi gak bisa ngakukan itu karena kok gak gue dipecat karena di video.com But man, that was something else tuh yang ngapain dilakukan oleh Damien Lillard karena gue kira dia at least akan mencoba mendapatkan foul untuk melakukan drive tapi dia dengan confident level yang super super tinggi dia melakukan sidestep di depannya Paul George dan melakukan 3 point yang menurut gue agak miring-miring ya Dan pas dirilis itu gue gak liat ada follow through tapi kata dia tadi di approach conference itu adalah 3 pointnya pas dilepas itu enak banget sih kata yang ngelepas dirinya udah yakin masuk So man, satu NBA heboh semua, NBA fans di Indonesia juga heboh semua Man, probably one of the best game so far di playoff saat ini sih ya Damien Lillard udah game winner 50 point, what else can you ask from him man, ini kenapa gue suka banget dengan Damien Lillard Seperti gue bilang di prediksi gue kalau Portland akan lolos tapi gue kira serisnya akan lebih ketat dan ternyata Portland lolos dengan skor 4-1 dan ini ada pelajaran yang bisa dipetik sih dari seris ini Dimana seperti Damien Lillard bilang kayaknya just let your game speak aja sih jadi mereka gak usah engage terhadap those extra stuff Kita tahu di game ketiga dimana waktu Westbrook nge-block Damien Lillard itu Lillard kayaknya langsung di trastock sama Westbrook Lalu juga Shoulder sempet kayak nunjuk-nunjuk tangannya kayak meledek game time di game ketiga Jadi antiknya Ocase ini tidak diikuti sama sekali oleh Portland Trail Basers Mereka fokus aja walaupun mereka tidak ada Yusuf Nurkis tapi tetap tim ini sangat berbahaya banget Menurut gue sekarang ini kalau dilihat dari cara permainannya Portland dan juga level confidence mereka sangat tinggi Gue kayaknya sekarang cukup yakin kalau Portland bisa lolos ke Western Conference Finals sih untuk menghadapi mungkinan Warriors ya Karena kayaknya kalau ketemu either Spurs atau Denver mereka harusnya bisa mengatasi kedua tim itu sih Jadi men ini akan seru banget sih kalau mereka bisa lolos ke Western Conference Finals Ini juga good story banget ya karena kita feel bad mereka kehilangan Yusuf Nurkis Dan kita juga pengen Damien Lillard ini sukses karena kita tahu Damien Lillard ini gak mau pindah ke super tim Dia sangat loyal sekali kepada Portland Trail Basers Dia pengen bawa cincin juara ke Portland Gue sih berharap at least bisa dapat sekali lah ini Damien Lillard Karena he's a very humble guy dan juga man mungkin dia one of the best point guards you wanna know di NBA sih At least top 3 sih menurut gue sekarang ini di NBA And kalau bisa lolos sampai Western Conference Finals kemungkinan ketemu Warriors itu juga akan seru Karena menurut gue backcourtnya Warriors ada backcourt nomor 1 Yaitu Steph Curry and Klay Thompson Sedangkan Portland menurut gue backcourt nomor 2 di NBA yaitu CJ and Damien Itu akan seru banget Itu gamenya mirip ya Damien sama Steph itu gamenya menurut gue mirip-mirip Walaupun emang kalau Steph mungkin Tapi range-nya sama lah sekarang Kalau kita lihat tadi range-nya juga jauh banget tuh Tembakannya Damien Lillard So that's gak be fun Balik karena kita ngomongin ke side-nya OKC Thunder Ini kita udah expect pasti akan ada banyak perubahan di summer nanti Karena kita tahu sejak Kevin Durant pindah itu Kalau gak salah itu facts-nya adalah Mereka belum pernah menang back-to-back playoff game Dan belum pernah lolos dari first round Jadi ini sesuatu yang harus dipikirkan oleh Sam Presti Kalau gue jujur Kayaknya harus diganti pelatih sih Kayaknya Billy Donovan udah kurang cocok gitu Kayaknya kurang variasi juga offense-nya Mereka kebanyakan hero ball atau juga iso ball Di OKC Mereka kebanyakan bergantung kepada Russell Westbrook dan Paul George Dan mungkin ini perlu menambahkan beberapa role players juga Dan kita jangan lupa Andre Robertson juga belum main Mungkin kalau tahun depan main BG bisa membantu sekali untuk defense-nya OKC Tapi hari ini Paul George gue bilang udah melakukan perannya dengan luar biasa 36 poin Kalau gak salah 14 dari 20 Field goal itu men Itu udah bener tinggi banget sih Field goal 70% ya kalau gue gak salah Dan juga Russell Westbrook tapi Field goalnya Aduh sayang banget Padahal dia ada triple-double tadi ya Cuma Dan juga udah sempat melakukan 3 poin yang cukup Clutch menurut gue Setelah diminuat 3 poin di menit-menit akhir Tapi kalau dilihat dari percentage field goalnya Jelek banget Dari 11 dari 31 Mungkin tahun depan Brody Perlu ada perubahan dikit Tapi tadi gue suka sih Diminuatnya Atau attitude-nya Russell Westbrook Dia tidak terlalu banyak Gaya Tadi dia bener-bener fokus aja ke gamenya So I can't say anything bad about Russell Westbrook But Expect big changes sih Harusnya sih Gue gak tau sih Kalau mereka masih stick dengan Billy Donovan Gue akan sangat kaget sekali sih So Itu aja video gue Gue pengen tau dong reaksi kalian tuh Tadi saat Diminuat melakukan 3 poin Tadi dia DM gue Dia bilang Dia banting handphone nih Pas Diminuat masuk Gue gak tau nih Apakah dia fansnya ok sih DBT Atau memang dia kaget Saat Diminuat 3 poin Sehingga handphonenya jatoh Jadi Itu salah satu ceritanya Yang cukup lucu Tadi gue dapet di DM gue Jadi Bisa dong share Kira-kira tadi Pas kalian melihat Diminuat 3 poin Reaksi pertama kali Itu gimana Tulis aja di comment section di bawah Guys Kalau gitu itu aja video hari ini Luar biasa banget Portland terlebih Pasti banyak banget yang fansnya Portland Dan juga Diminuat Hari ini seneng banget Enjoy this day So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace